Karena dari kalian, beberapa episode gue yang lalu ada yang komen, Bang, coba dong, review parfum Kav. Oke, boleh lah. Karena lumayan ada beberapa orang sih yang komen seperti itu. Jadi, gue penasaran. Ternyata ini produk lokal. Dan gue beli keempat varian parfum ini kan hitam. Ada yang coklat, ada yang hijau, sampai ada yang biru. Dan ada yang satu lagi baru, warna merah. Gue beli lima-limanya. Dan akan gue review secara terpisah ya. Dan parfum Kav itu ternyata dari PT Paragon Technology and Innovation. Kalau gue liat Tokopedia-nya sih itu di Jakarta Selatan ya. Kav official-nya. Ini gue beli dari Kav official store-nya ya. Jadi, dijamin resmi dan original. Coba, gue mau nge-review sih parfumnya sih sebenarnya utama. Cuman ini gue beli paket yang dapet deodoran sama dapet face wash. Jadi, ya sekalian lah gue penasaran. Karena kok katanya oke juga. Parfumnya, kita coba. Yang utama nih. Parfum ini jenisnya EDT ya. Jadi, ya kita coba aja. Dia doff gitu bahannya. Gue penasaran sih. Coba aromanya kayak apa. Enggak ngecium. Tulisannya sih apa nih? Apa nih? Gue takut salah ngomong. Mendingan gue kamus dulu deh. Daripada salah ya kan? Revert ya. Coba. Revert. 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 Apa nih? Gue takut salah ngomong juga. Revert Uth. Ya. Bukan Revert Out. Takut-takut kalian salah spellingnya ya. Revert Uth. Revert itu tadi artinya memuja-muja. Enggak salah. Ya. Memuja-muja atau dipuja-puja. Uth itu tadi gue brosing. Dia apa? Kayu gaharu kalau gue enggak salah tadi. Ya. Uth adalah bahan kayu wanginya berasal dari kayu gaharu. Yang lagi ngetrend dipakai dalam dunia parfum saat ini. Jadi. Harusnya sih enak. Karena kayak. Wah dipuja-puja kayu gaharu. Oke. Kita coba ya. Di pergelangan tangan kiri. Seperti biasa. Semprot kes. Kita enggak tahu kayak gimana ini. Gue belum pernah coba pakai produknya Kalf. Oh enak. Ini fresh termasuk ya. Oke. Aromanya. Boleh lah. Buat daily ini boleh. Tapi kalau buat momen-momen khusus. Kayaknya. Agak terlalu biasa. Hmm. Oke. Dan tadi. Pas gue brosing itu dia. Top notes-nya. Begitu semprot ya. Mau pantas fresh. Karena ternyata roses. Lemon. Sama fruity. Pantas fresh ya. Gue cukup suka sih. Tapi ini kok untuk. Untuk apa ya. Momen yang biasa aja sih menurut gue. Nggak yang spesial banget nih aromanya. Middle notes-nya. Nanti ya. Ketika udah beberapa waktu dipakai itu. Amber. Sama gourmand. Apa itu? Nggak tahu deh. Terus base notes-nya. Itu vanilla. Agarwood. Sama musk. Oke. Ya. Sensasi pertama sih emang fresh-nya. Karena roses, lemon, dan fruity. Oh. Boleh juga nih. Soalnya kata doi gue. Yang hitam tuh enak. Adiknya pake. Jadi. Ya. Lama-lama soft-nya enak nih. Fresh-nya agak soft. Tapi gue suka sih. Gue suka sih. Oke lah. Oke lah. Nah. Lalu. Ini face wash-nya. Tadi juga gue browsing. Kok keren? Triple action oil and comedo defense. Jadi. Dia secara bertahap. Itu bisa mengangkat komedo putih kalian. Kan. Ada yang. Black. Apa itu kan. Black hat ya. Ini yang white hat aja. Jadi. Berdasarkan uji klinis ya. Kalau di deskripsinya dia. Itu bisa mengangkat komedo yang white hat. Setelah tujuh hari penggunaan. Oke. Dan ini selain bisa untuk face wash. Bisa juga dipake sebagai masker dan mild. Maksudnya adalah. Nih. Kalau untuk face wash itu biasa. Ambil secukupnya. Basahkan di wajah. Yang udah itu dipake ya. Dibasahi dulu. Terus bilas. Gunakan sehari dua kali. Dan selama tujuh hari. Menurut deskripsinya sih. Katanya bisa mengangkat komedo putih ya. Di hidung gue sebenernya. Banyak nih komedo. Di area dagu nih. Terus. Sebagai mask. Atau sebagai masker ya. Ratakan pada wajah yang kering. Selama tiga menit. Jadi pake terus tiga menit gitu. Diemin aja dulu. Terus bilas hingga bersih. Gunakan seminggu. Dua kali. Oke. Dan sebagai mild peeling solution. Ratakan pada wajah yang kering selama lima menit. Oke. Lima menit didimin berarti ya. Terus dibilas hingga bersih. Gunakan seminggu. Eh. Seminggu sekali. Tadi yang seminggu dua kali. Untuk sebagai masker ya. Patut dicoba. Dan hasilnya gimana. Gue gak tau. Ini masih segel ya. Nih. Tuh. Dia masih selotip gitu ya. Belum gue buka. Karena bener-bener baru. Gue unboxing lah nih. Oh iya. Packingnya hancur. Yang ini. Yang dua paket itu. Kardusnya tuh. Wah. Gak tau deh. Padahal udah ada tulisan. Fragilenya. Tapi tetep. Hancur. Hancur. Gitu. Terus untuk. Deodorannya. Ini dapet paketnya yang extra dry. Ya. Deodoran standar lah. Karena disini juga gak ada. Definisi atau apanya gitu. Ya. Coba gue pake. Penasaran. Oke. Dan untuk parfumnya. Kayak tadi yang gue bilang. Aroma pertamanya. Kesan sensasinya adalah fresh. Enak. Gue suka. Ini tapi kayaknya untuk daily aja deh. Karena kalau untuk. Sesuatu yang lebih formal. Atau yang lebih gimana. Kayak. Biasa banget. Karena sesuai juga dengan harganya. Ini gue paket ini. Aduh gue lupa lagi. Seratus. Berapa ntar gue tampilin aja. Untuk yang hitam. Ya. Ya ada harga. Ada rupa lah. Produk lokal. Lumayan. Kualitasnya. Hmm. Diorannya gue gak tau nih. Aromanya gimana nih. Coba ya. Aromanya aja. Oh ya. Seger aja. Lumayan lah. Fresh aja. Oke. Ya. Semoga. Gue coba pake dulu. Untuk yang face washnya. Efeknya kayak gimana. Mungkin ntar ada video berikutnya. Yang hasil pemakaian. Lalu bilang selama tujuh hari ya. Ya kita coba dulu lah. Oke. Gitu guys. Ternyata. Parfumnya lumayan. Dan gue baca di komen-komennya Tokopedia-nya Kalf. Kok ada yang bilang. Aromanya beda. Kalau kayak beli yang di supermarket. Atau di minimarket. I don't know. Karena ini gue belinya dari Tokopedia-nya. Official store-nya. Dan gue belum pernah nyoba yang beli di minimarket terdekat. Sekitar Anda itu. Katanya ada yang bilang. Aromanya beda. Beberapa yang komen gitu. Gak tau deh bener apa enggak. Menurut kalian gimana? Ada yang pernah pake belum? Parfum dari Kalf. Yang revered wood. Hampir salah. Kalau ada yang pernah pake. Coba komen di bawah. Gimana menurut kalian? Seger atau enggak? Enak atau enggak? Dan apakah beda sama aroma yang kalau kalian beli di minimarket, supermarket terdekat? Monggo. Ramein kolom komentar. Thank you guys yang udah nonton video ini. Oh cuh juga sih. Produk lokal ya. Kita support lah produk-produk lokal kita. Karena sebenarnya bagus-bagus kok produk lokal kita. Gitu. Thank you guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Teng. Gue coba nih 7 hari. Komen dulu gue gimana?